Nah pemirsa, salah satu pekerjaan rumah saat pandemi adalah melakukan perawatan pada sejumlah fasilitas publik yang kini jarang digunakan. Salah satunya, Glora Bung Karno. Kami akan ajak Anda merasakan tantangan tugas merawat stadion terbesar di Indonesia ini dalam segmen Sehari Menjadi. Anda termasuk orang yang gemar berolahraga di Glora Bung Karno? Rasanya memang beda ya, berolahraga di stadion yang kini sudah berumur 58 tahun ini. Sejak dibangun tahun 1962, semua bangunan di sini masih otentik pemirsa, termasuk stadion utama Glora Bung Karno. Stadion seluas 279 hektare ini memang butuh perawatan ekstra, mulai dari memotong rumput hingga menjaga kebersihan semua sudutnya. Sebelum memulai tugas, kita harus kenal dulu nih alat apa saja yang akan kita gunakan. Ini, boom spray untuk pemupukan cair. Triplex mower untuk memotong rumput dari berbagai arah, dan alat khusus untuk memadatkan rumput sebelum siap digunakan. Tapi sebelum dipotong, rumput harus disiram setiap pagi. Ya, penggunaan rumput asli di Glora Bung Karno diikuti dengan konsekuensi perawatan ekstra, karena rumput rawan kering dan rusak. Saya lagi ada di tengah lapangannya, dan ini kunceng banget padahal dari pinggir, karena tekanan dari si airnya itu 3 sampai 5 bar. Dan di stadion utama Glora Bung Karno terdapat 6 titik untuk penyiraman, tapi pinggirnya satu-satu. Dari yang sisi sana dulu, nanti tengah ada, baru yang sisi sebelahnya. Setelah semua rumput kenyang disiram, kita lanjut weeding, alias mencabuti rumput-rumput liar yang mudah tumbuh di sela rumput utama. Ini rumput liar beda dengan rumput yang dikendaki di GBK. Jadi dengan panjang 110 meter, lebarnya sekitar 79 meter, harus cari nih, satu, satu, satu. Tidak sekedar mencabut biasa ya, dua kali sepekan seluruh lapangan harus disisir, dan rumput liar harus tercabut hingga ke akarnya. Caranya dengan menggunakan alat khusus ini. Setelah berjam-jam mata saya pegal, akhirnya tiba juga kegiatan yang saya tunggu-tunggu, yaitu mowing, alias memotong rumput dengan mesin ini, pemirsa. Sejak dua tahun terakhir, lapangan GBK menggunakan rumput jenis Zeon Zoysia, yang diklaim lebih baik, serta lebih kuat dari serangan hama dibandingkan jenis rumput sebelumnya. Oke, pisau dinyalakan. Aduh, deg-degan nih pemirsa, aku salah potong. Udah kenakan, kalau salah potong, selesai. Ini ujiannya sesungguhnya nih, motong di samping. Oke? Pemotongan rumput tidak boleh numpang tindih. Rumput hanya boleh dipotong satu garis lurus saja. Jadi rumput-rumput yang segini banyak tuh nggak dibuang gitu aja, karena juga masih kondisinya fresh, bagus, yang versi rumput rawat akan dibuat pupuk. Waduh, segeris nih, wangnya tuh, wih. Rumput-rumput kayak abis kena hujan gitu, bro. Sebenarnya, untuk apa sih rumput lapangan harus dipotong dengan aturan khusus? Kalau Anda lihat di layar kaca Anda, pasti tempat saya berdiri ini, garisnya, ini warnanya lebih gelap. Dan kiri-kanan saya lebih terang warnanya. Itu karena yang arah potongnya ini lurus ke arah kamera atau ke arah Anda. Mas Niko, tolong geser. Nah, kalau dari sini pasti beda dong. Ini jadinya lebih terang. Dan kiri-kanannya jauh lebih gelap. Tapi di mata saya berbeda. Ya, itu lagi. Karena potongannya tadi itu ke arah mana, misalkan lurus nih. Yaudah, berarti kalau lihat dari arah potongan itu, dia warnanya akan lebih terang. Sedangkan kalau dari arah sebalik potongan, itu akan terlihat lebih gelap. Terus yang kelihatan kotak-kotak gimana? Sebetulnya sama aja. Ada yang motongnya lurus, ada yang motongnya arah nyamping. Jadi kelihatannya itu seperti kotak-kotak. Padahal mah, itu mah hanya ilusi mata aja. Ada yang kelihatan lebih hijau, sangat hijau. Ada yang terang, bahkan sangat terang. Itu semuanya hanya ilusi mata saja. Tujuannya untuk mempercantik dan juga memudahkan, terutama di bagian-bagian garis tadi. Masih lanjut motong. Tidak cuma untuk mempercantik lapangan pemirsa, rumput rutini cukur juga menstimulus pertumbuhannya juga. Kalau kita punya rambut, kalau kita sering pangkas, dia akan selalu tumbuh dengan baik. Kalau misalnya kita jarang rawat, kita jarang pangkas, nanti dia yang ada yang tumbuhnya adalah batangnya. Kalau misalnya sudah terlalu tua, kalau batangnya sudah naik, nanti ketika dipangkas, kita pangkas pendek, itu nanti yang kelihatan batangnya, daunnya sudah nggak ada lagi. Ini nanti warnanya kuning, atau kecoklatan gitu. Oh, begitu. Siap, Bu. Tidak hanya rumputnya saja loh, pemirsa. Tanahnya juga harus dites khusus di laboratorium, agar perawatannya benar-benar tepat. Salah satunya untuk menentukan jenis pupuk yang akan digunakan. Ini kalau sudah sekali maju nggak bisa ngeram. Karena kalau nanti ngeram, mobilnya berhenti, ngaruh ke kualitas rumputnya, dia bakal kayak turun sendiri gitu. Wah, saya udah kerakam. Wihihi. Sekali pemupukan, lapangan sepak bola stadion utama GBK ini butuh hingga 600 liter campuran air dan pupuk cair. Jadi pupuknya pun ini nggak bisa sembarang. Kalau misalkan kepupuknya dua kali ini, di satu jalur ini nggak sengaja kenanya double gitu loh. Wah, bisa jadi warnanya agak keoren-orenan, atau warnanya cenderung kuning. Terus misalkan kelewat gimana pupuknya? Kalau kelewat pupuknya, itu warnanya belang. Jadi percuma tadi udah motong bagus-bagus, tapi kalau mempumpukannya salah, sesayah. Jadi harus teliti. Proses pemupukan juga harus dilakukan hati-hati, agar tidak ada bagian yang tercungkil. Cungkilan ini meninggalkan visual titik-titik coklat bila dilihat dari tribun. Alhasil, bagian yang tercungkil harus segera diganti dengan rumput baru dengan sistem cangkok. Perawatan rumput selesai. Lanjut, kita bersihkan bagian running track yang sering ditubuhi lumut kering. Pembersihan dilakukan dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi. Ini baru sekotak doang wilayah. Segini gede. Jadi kalau lagi maintain itu memang dia harus perbagian per wilayah, per kotak gitu. Rumit juga ya. Kita harus benar-benar telaten dan teliti. Bagian bawah selesai, tapi masih ada pekerjaan lainnya, pemirsa. mengecek atap dan lampu tribun stadion utama seluas ratusan meter persegi dengan ketinggian 40 meter. Wah, cukup menantang ya. Saya harus pakai alat pelindung diri dulu nih, pemirsa. Apalagi untuk sampai ke bagian atap. Jalan yang kami lalui sangat sempit. Ini buat ngelewatin tempat-tempat ini untuk sampai ke titiknya aja. Sudah ribet. Aduh. Semoga hitungannya aneh. Yang penting sampai. Ini kayak gini kira-kira view stadion utama keluarga Bung Karno kalau dari atas. Saya baru pertama kali ke sini. Sesampainya di atas, kita harus memeriksa seluruh bagian. Terutama sambungan antar atap dan lampu. Jadi saya kira ini awalnya itu asbest yang kayak di rumah. Bukan ya. Ini bahannya dari aluminium dan dari awal pembuatan hampir 60 tahun nggak boleh diganti. Nggak apa. Ini panel surya kita masih dalam kondisi baik? Ya. Ada 96 lakukan. Berarti ada 96 panel surya. Dan saat ini adalah lakukan maintenance dan semuanya masih dalam kondisi baik. Listrik dari panel surya ini digunakan untuk menyalakan lampu pendukung. Nah, sekarang kita cek lampu-lampu itu. Lampunya itu 3000 lux. Artinya 3000 lux itu dalam 1 meter square. Itu kita bayangin ada 1000 lilin. 1 meter persegi? 1 meter persegi. Jadi kebayang dong cahainya seperti apa. Dan itu yang tidak menyimbulkan ada bayangan di lapangan. Dan ini banyak ya? Iya, dan ini banyak. Total terdapat 610 unit lampu dengan harga satuan mencapai ratusan juta rupiah. Kalau di sini agak susah untuk ngecek di bagian lampunya. Karena kalau tadi lampunya pas ada di depan kita kalau yang ini ada di bagian bawah. Jadi, ya sementara pengecekan dulu dengan visual ada kejanggalan kah di alatnya. Lalu setelah itu kita akan cek menggunakan mesin juga. Alat yang saya gunakan ini bernama spider lift untuk menjangkau sudut-sudut yang lebih sulit. Ini kita sedang berada sekitar 30 meter dari bawah GBK. Ini adalah lapangan standar utama Guara Bung Karo dan kita lagi ngecek lampu. Kalau di lampu ini Pak masalah yang paling utama yang sering dialami itu apa Pak? Kalau misal matalah jadi pol suplanya aja. Itu nggak bisa tersambung dan lampunya mati atau seperti apa Pak? Lampunya redup. Dia kedip lampunya nggak-nggak mati. Kedip aja. Ada hal khusus yang harus kita perhatikan saat bekerja di ketinggian pemirsa yaitu kekuatan hembusan angin. Jadi ketika tengah berada di ketinggian seperti ini yang menjadi perhatian utama itu adalah angin karena angin dapat sangat membahayakan para pekerja yang ada di sini sehingga di sini itu ada namanya wind speed sensor. Jadi ketika angin sudah bertiup sangat kencang dan wind speed sudah berputar itu artinya sebuah tanda bahwa kami harus segera turun dan mengecekan akan melanjutkan di lain hari atau ketika kondisi angin sudah dalam kondisi kondusif. Untuk memastikan semua lampu berfungsi dengan baik kita akan menyalakan seluruh lampu. Jadi saya bagi tugas saya bertugas untuk mengecek kondisi secara visual apakah ada lampu yang redup atau bahkan ada lampu yang mati atau tidak sama sekali. Sekaligus sudah mau mengecek audio. Wah sepertinya semuanya aman terkendali ya. Audio aman. 610 unit lampu utama juga menyala sempurna. Kalau sudah begini stadion utama siap menjadi tuan rumah beragam event nih. Kita berdoa saja semoga pandemi segera berlalu sehingga kemegahan GBK akan kembali mendunia. Dan harapannya ketika tempat ini nantinya akan kembali dijadikan venue untuk ajang perlombaan untuk event-event tertentu yang menjaganya tidak hanya dari petugas stadion utama saja tetapi kita semua menjaganya karena ini adalah milik kita bersama milik bangsa Indonesia. Rian Fernando Rikoreano Jakarta Aktivitas bercocok terima kasih telah menonton!